Oke, kita mulai ya Mungkin ada yang telat nih Mulainya, tadi Sisi setting up dulu Dan tanya-tanya, lewat Youtube Zoom lagi nih teman-teman Aduh Di depannya, nanti di bulan-bulan depan Masih ini ya, bisa Lebih canggih lagi Sisi Kita mulai Kita berdoa dulu bareng-bareng ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Sudah menghubungi kami semua di sini Kau yang tolong campur tangan Tuhan Berkati setiap orang yang sudah berkumpul hari ini Walaupun kami cuma sedikit nih Tuhan Tapi Tuhan tahu Hati kami sudah siap untuk menerima sharing dari kami Tuhan terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah berdoa-doa syukur Amin Kita mulai ya Background Sisi masih Natal nih Tuhan-tuhan Belum move on dari Natal kayaknya ya Sisi yakin kalian juga kayaknya Aduh Sisi, aku juga belum move on nih dari Natal gitu kan Masih suasana liburan juga Selamat menikmati liburan ya teman-teman ya Beda mungkin Liburannya Tapi Sisi yakin sama tahun kemarin juga agak beda ya Kalau tahun kemarin kan kita benar-benar membatasi banget gitu ya Kalau sekarang bukannya jadi nggak membatasi sih Tapi jadi lebih Kita tahu lah batasan-batasannya gitu ya Jadi lebih Nggak lebih sampai juga Karena Ada karyan baru yang masuk Tapi kita lebih tahu lah gitu Karena kita sudah menjalani sepuluh sebelum ini Dengan penuh istilahnya kayak penuh horror gitu kan Oke kita udah ada pengalamannya gitu ya Oke kita mulai ya Teman-teman Selamat pagi untuk semuanya Merry Christmas and Happy New Year Belum terlambat kan ya Masih suasana liburan juga Masih Happy Holiday buat semuanya Teman-teman yang Menonton Siari-hari ini Dan Sisi mau bawain Tentang satu tema nih Bulan ini kita masuk bulan Januari Dietnya GPPI Sejahtera Hari ini Bulan ini Kita akan membahas tentang Gimana sih caranya Kita Setelah Natal ini Gimana sih caranya kita tetap tinggal Di dalam suka-suka Natal itu kan suka-suka ya Iya dong Masa bukan Natal itu kan suka-suka Terus Tuhan Lahir di dunia ini Otomatis Itu membuat Semua Orang menjadi lebih suka-suka Gitu kan Nah Gimana sih caranya Kita sudah melewati Desember nih Kita kan semua tahu Kalau Desember itu kan sesuatu yang Waktu yang sangat spesial lah Buat kita semua Waktu istilahnya Dalam waktu Setahun itu Bulan ini adalah Maksudnya bulan kemarin Bulan Desember itu adalah Waktu yang Atau momen yang sangat Luar biasa buat kita Momen yang Ditunggu-tunggu Sama kita Karena Sangat penuh dengan Suka-suka dan Segala macamnya lah Sangat penuh dengan Suka-suka Sangat penuh dengan Dengan kado Misalnya Atau dengan Hempers Istilahnya gitu Kita banyak makan kue Kalau tidak tua dikit Kadar kolesterolnya Sudah mulai naik Gitu kan ya Kalau kalian sudah mulai Lebih dewasa lagi Lebih tua lagi Maksudnya Apa namanya Saatnya untuk Liburan Gitu kan Kalau kalian kan juga Mengenal itu kan Di hari Desember itu Ini Kayak yang terkulis Di belakang cuci ini Christmas Gitu kan Sesuatu yang Bener-bener Hal yang Penuh suka cita banget Nah setelah kita Masuk ke Akhir Desember nih Kayak semakin Luntur gak sih Jadi kayak Semangat Christmas Semangat Natalnya Jadi spirit of Christmas Luntur 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 Tetap Tetap Di Furialnya tetap Dapet Karena Setelah Christmas Ada tahun baru Akan bareng lagi Bekar-bakaran Daging dan juga Jagung lagi Kumpul sama keluarga lagi Terus jadi lebih Apa ya Keceriaannya Suka citanya Mesti dapet Karena Ada tahun baruan Gitu kan Ada acara lagi Gitu Terus ada Pasel-pasel Tahun baru lagi Suka citanya Dapet lagi nih Teman-teman Ketika kamu Sudah masuk Ke Tahun yang baru Orang-orang Banyak bilang ya Eh Resolusi kamu Di tahun yang baru Apa Gitu kan Resolusi jauh banget Kayak Kamu pengen ngerjain apa nih Di tahun baru Wah Tahu ya Soalnya tahun baru saya Saya belum tahu nih Masa depan saya Seperti apa Salah gitu ya Terus Kamu berpikir lagi nih Setelah masuk Ke tahun yang baru Setelah masuk ke Bulan yang baru Kamu udah Desember kan Masuk Januari Diposisikan Di situasi yang baru Di suasana yang baru Sudah gak penuh sama Hura-hura lagi nih Sudah Apa namanya Enggak Hura-hura lagi Terasa dia pasti Ada sesuatu yang Hilang Ada momen Yang sepertinya Lepas gitu Dari hidup kamu Ada momen Yang Kelihatannya kok Apa ya Ada kayak Separuh Dari hidup aku Ini kayak Hilang Kok kayaknya Aku tidak ada Gak ada Alasan lagi Untuk aku Bersuka cita Katanya gitu Jadi Seperti Tidak ada Keharusan lagi Untuk aku Tetap bersuka cita Teman Di hari ini Cici pengen Berbagi nih Sama kalian Halo Lynn Thank you for coming ya Terus Di hari ini Kita bukai Barang-barang Di Roma 14 Ayat 17 Roma 14 Ayat 17 Kita bacain ya Barang-barang Buat kalian Sebab kerajaan Allah Bukanlah Soal makanan Dan minuman Tetapi Soal kebenaran Damai sejahtera Dan Sukacita Oleh roh kudus Kita barang Sekarang ini Roma 14 Ayat 17 Sebab kerajaan Allah Bukanlah Soal makanan Dan minuman Tetapi soal kebenaran Damai sejahtera Dan sukacita Dan sukacita Oleh Roh kudus Di bulan sebelumnya Kita bersukacita Oleh apa? Oleh kelahiran Tuhan Yesus Harusnya Intinya itu Kita bersukacita Penuh Pestapora Kita senang banget Kita penuh Damai sejahtera nih Si senang banget Oleh apa harusnya Intinya oleh Kelahiran Tuhan Yesus Benar gak sih? Cuma Terkadang Kita Split nih Teman-teman Kita bersukacita Karena Ada Hempers Banyak Di rumah kita Kita bersukacita Karena Habis ini Mau Happy-happy nih Mau kumpul-kumpul Sama teman-teman Sama keluarga Habis ini ada acara ini Ada acara itu nih Kalau dulu Habis ini ada acara gereja Bakalan ada Celebration Di gereja Jadi Ya otomatis Kita bersukacita dong Kita penuh Damai sejahtera ya Soalnya kita liburan Liburannya Ke Swiss Misalnya Wah Melihat Ini salju Yang jatuh Terlahan Atau kita Liburannya ke Bali Pas lagi Natalan Penuh Damai sejahtera dong Soalnya pagi Setiap sunset Sama sunrise Kita melihatnya Pantai Sunset Sunrise Kita lihat pantai Wah damai banget ya rasanya Alasan Untuk kita penuh Damai sejahtera Dan juga bersukacita Pindah Ya Ngerti kan Terasa ya Jadi seharusnya Di sini Kalau menurut Roma 14 dan 17 Kita itu Ngerti tentang kebenaran Merasakan damai sejahtera Dan juga merasakan bersukacita itu Karena roh kudus Oleh roh kudus Oleh Kalau kita Balik Situasinya Di saat Bulan kemarin Natal Kita penuh damai sejahtera Kita penuh sukacita Kita memperoleh kebenaran Karena Tuhan Yesus lahir Bukan karena Celebrationnya Teman-teman Bukan karena Hampersnya Teman-teman Bukan karena Liburannya Nah Kenapa bersukacita Ini sih Soalnya Mau liburan Aku mau liburan Ke luar angkasa Misalnya Jauh banget Soalnya kalau luar angkasa Gak ada covid Jadi sih Gak tau sih Kalau luar angkasa Hepot soalnya Ya Kadang-kadang Cici juga masih split Kayak gitu Wah seneng banget nih Uga-ge-ge-sember ya Soalnya Bentar lagi Cici bakalan Dapat banyak Makanan Biasanya Suka citanya Jadi split nih Teman-teman Jadi Bergeser Kita lupa Inti Natal Yang suruh nyata Nah Setelah Hari Natal Kita dibilang Sebab kerajaan Allah Bukanlah soal makanan Dan minuman saja Tetapi soal kebenaran Damai sejahtera Suka citanya Kalau luar kudus Di hari ini Di tahun yang baru ini Di minggu pertama Di tahun 2022 ini Kita diingatkan lagi nih Sama Tuhan Mau lu Cici Mau diingatkan lagi nih Kalau ini Bukan soal makanan Dan minuman saja Bukan soal sesuatu Yang bisa Memuaskan Just money Kita saja Karena kita hidup Bukan dari Just money saja Kita hidup Dari roh kami Kita juga Nah Pernah gak sih Teman-teman Pasti pernah kan Mengalami Suka citanya Yang luar biasa Damai sejahtera Yang luar biasa Oleh Roh kudus Karena dong Kalau bukan Dari roh kudus Misalnya Dari Just money saja Yang kayak kemarin Suka cita Damai sejahtera Pasti kalian pernah Ngalamin Tapi suka cita Dan juga Damai sejahtera Yang kamu perlahi Dari roh kudus Kamu pasti pernah kan Ngerasain hal itu Terus apa sih Yang kamu rasain Ketika hal itu Kamu Alami Hal apa sih Yang kamu rasain Pertama kali Oh Cici Ada yang bilang Aku rasa Kayak tenang Kalau habis doa Atau habis Penyembahan Kayak tenang Kalau misalnya Aku habis Ketemu langsung Lewat doa Lewat pujian penyembahan Sama Tuhan Yesus Apa yang aku rasain Kok Jadi lebih Pong Ada yang gitu Terus ada yang bilang Aku udah gak khawatir lagi Cici Aku rasanya Terharu Karena kasih Dan juga Pengorbanan Yang udah Terang kasih Kata kita Kaku Aku terharu banget Cici Ada yang Terus juga Ada yang bilang Nah Salah satu Teman-teman Indikasi Dari Kamu mengalami Damai sejahtera Dan suka cita Itu adalah Kita jadi lebih Tenang Sama sekali Tidak ada Rasa cemas Khawatir Dan juga takut Jadi ketika Kamu masih Mengkhawatirkan Akan sesuatu Atau dibawa Pikian Jadi sepas Itu berarti Kamu belum menerima Damai sejahtera Dan juga Suka cita Oleh Roh Kudus Roh Kudus Itu meneruh Damai sejahtera Dan juga Suka cita Di dalam hati kita Ketika kita Mau menghidupi Kebenaran Firman Tuhan Setiap hari Sisi pernah Omongin tentang Kebenaran Firman Tuhan Dimana Kita harus Grabs Kebenaran Yang sesungguhnya Yang harusnya Kita gali Dari Firman Tuhan Disini Dikatakan Setiap hari Jadi Nggak cuma Hari Minggu Aja Nggak setiap Hari Minggu Kita bawa Kita dengerin Untuk membuka Firman Tuhan Terus kita Dicerahkan Sama Firman Tuhan Terus Senang sampai Jumat Itu adalah Prakteknya Jadi Kita nggak Masukin Teori lagi Tapi nggak gitu Cara kerjanya Kayak Misalnya kita Lagi Jujan Praktek Teorinya di hari Pertama Di hari setelahnya Itu praktek Semua Nggak Tuhan Kita bukan Tuhan yang Ini gue Nggak kasih teori Glontorin Sama gue Lu nanti Praktek Sendiri nih Selama Seminggu Pertama Lu praktek Gue lihat Kalau lu bener Gue kasih Kalau lu salah Gue masukin Raka Lu langsung Nggak gitu Tuhan Nggak gitu Tuhan kita Nggak kayak gitu Tuhan kita Nggak kayak gitu Tuhan kita Selalu memberikan Panduan Dikasih Panduan Dikasih Depan mata Cuma kita Kadang-kadang Males buka Panduannya Ya kan Ya dong Iya Jadi Setiap hari Tuhan Kasih Tuntunan Lewat Firman Tuhan Itu supaya Kita bisa Menghidupi Kebenaran Firman Tuhan Setiap hari Kenapa Harus Kita Menghidupi Kebenaran Tuhan Setiap hari Kenapa Kita harus Buka Wukupan Luan Tiap hari Bukan Hari Minggu Karena Ada Damai Sejahtera Dan Suka Cita Yang Tuhan Janjikan Supaya Kita bisa Hidupi Itu Di dalam Kita Hidupan Kita Sehari Ketika Kamu Tidak Mengerti Dan Tidak Mengetahui Kebenaran Firman Tuhan Setiap Hari Hari Dimana Kamu Tidak Membuka Kebenaran Itu Kamu Mungkin Akan Sulit Merasakan Damai Sejahtera Dan Juga Suka Cita Oleh Ruh Sekali Lagi Di saat Hari Itu Kamu Tidak Membuka Kebenaran Firman Tuhan Kamu Tidak Mengerti Kebenaran Firman Tuhan Misalnya Di hari Kamis Misalnya Tengah Tengah Banget Tengah Minggu Udah Jauh Dari Weekend Weekend Kemarin Udah Lewat Udah Lewat Udah Banyak Misalnya Sasa Rabu Terus Hari Minggu Sama Hari Satu Masih Jauh Dari Hari Kamis Emang Ngerasa Kayak Misalnya Di hari Kamis Itu Adalah Seperti Yang Tepat Teman Teman Di saat Kamu Sudah Mulai Letih Lemah Lesuk Gitu 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 Gue Perlu Weekend Nih Perlu Kekuatan Lebih Kayaknya Vitamin aja Gak Cukup Nih Kayaknya Gue Perlu Liburan Gue Perlu Hari Sabtu Di antara Rabu Sama Hari Jumat Tapi Silah Hilangin Aja Kalau Bisa Habis Nanti Hari Sabtu Atau Hari Ragunya Hilangin Aduh Kayaknya Perlu Dih Tengah Tengah Ada Weekend Bisa Enggak Berarti Kalau Di Tengah Berarti Week Middle Dia Jadi Hari Minggu Hari Libur Kita Ada Week Middle Nanti Kita Beroleh Weekend Lagi Gila Aduh Kalau Kayak Gitu Hidup Enak Banget Ya Teman Teman Kayaknya Perlu Banget Cik Karena Kalau Tengah Minggu Kayaknya Nggak Ada Damai Sejahtera Nggak Ada Sukasitannya Di Dalam Hidup Kue Nah Kuncinya Dan juga Rahasianya Seci bagi Hari ini Terima kasih Sudah memberikan Kami pencerahan Di hari ini Jadi Jadi pencerahannya Jadi pencerahannya Adalah Karena Kita Mungkin Sudah Mengerti Kebenaran Firman Tapi Kita Nggak Buka Lagi Kebenaran Firman Tuhan Di Tengah Minggu Yang Berat Itu Gitu Kan Kita Nggak Buka Lagi Ya Suka Ceritanya Kayak Luntur Di Saat Kelihatan Kayak Luntur Gitu Itu Kamu Perlu In Touch Teman Teman Sesuai Sama Judul Kita Hari Ini Judul Hari Ini Adalah Stay In Touch Tetap Tempel Kalau Kita Gini Kita Punya Teman Dulu Pas Sekolah Setiap Hari Pasti Setiap Hari Pasti Ngobrol Setiap Hari Pasti Cicet Curhat Julitin Orang Ya Kan Setiap Hari Pasti Pokoknya In Touch Kalau Nggak Ketemu Di Sekolah Pun Whatsapp Capan DM Kirim Kirim Foto Misalnya Itu Teman Apa Teman Ya Lebih sedikit Dari Teman Tapi Belum Ada Status Misalnya Ada Kayak Gitu Kita Pokoknya In Touch Sama Si Teman Ini Tapi Udah Lama Banget Nggak Ketemu Ternyata Udah Lama Banget Nggak Ketemu Nggak Pernah DM Juga Temu Juga Belum Pernah DM Balik Ngedm Duluan Misalnya Tapi Dinya Juga Nggak DM Dm Ci Dinya Juga Nggak Nge Whatsapp Jadi Gue Nggak Ngelet Chat Duluan Lama Nggak Ternyata Mau Disaat Kamu Mulai DM Dia Duluan Disaat Kamu Udah Lama Nggak Nggak Ketemu Nggak Ada Komunikasi Terus Kamu Mau Komunikasi Nih Nih Awas Nggak Awas Jadi Kerasa Kikuk Gitu Nggak Terasa Whatsapp Nggak Nggak Kayak Dulu Kalo Kayak Dulu Tetap Nempel Sama Temen Ini Lu Mau Jum 12 Malam Lu Jum 3 Subuh Lu Mau Tiba Tiba Whatsapp Dia Kapan Aja Yaudah Bro Kalo Nggak Si 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 Bunga Gitu Kan Biarkan Nggak Ada Yang Namanya Bunga Dia Bunga Ganteng Siapa Gampang Kalo Kita Ketemu Dia Setiap Hari Tapi Ketika Kita Loss Context Sama Dia Beberapa Hari Misalnya Satu Bulan Bulan Misalnya Cuma Beberapa Hari Kita Nggak Whatsapp Dia Duluan Mau Mulai Untuk Whatsapp Atau Mau Mulai Untuk DM Susah Gitu Aduh Aduh Awas Banget Sik Kaku Kesannya Kayak Gimana Ya Aduh Alu Nggak Jadi Hal Itu Terjadi Di Saat Kita Lost Contact Lama Sama Tuhan Yesus Di Saat Kita Lama Lama Banget Nggak In Touch Sama Tuhan Yesus Di Saat Kita Mau Mulai Lagi Untuk Berdoa Di Saat Kita Mau Mulai Lagi Buat Baca Firman Sanya Kok Di Saat Kita Mau In Touch Sama Temen Kita Yang Udah Lama Nggak Pernah Nge Whatsapp Kita Lagi Kita Juga Nggak Pernah Nge Whatsapp Dia Lagi Ada Perasaan Males Ada Di Dalam Hati Kayak Ada Nanti Nanti Lagi Ah Udah Lagi Sibuk Nanti Lagi Kayaknya Dia Lagi Sibuk Nanti Jadi Telepon Nanti Ada Perasaan Males Bener Nggak Lagi Itu Sudah Terlalu Lama Nggak Buka Firman Di Saat Kita Sudah Terlalu Lama Nggak Bener Berdoa Bukan Berdoa Makan Tuhan Bukan Berdoa Yang Satu Arah Doang Tuhan Sementara Mau Tidur Tolong Jagain Rumah Kami Bukan Bukan Doa Yang Nunggu Hadirat Tuhan Doa Yang Sate Saat Tidur Kenapa Dibilang Saat Tidur Karena Kita Bukan Satu Arah Doang Kita Nunggu Respon Tuhan Saat Kita Menggak Doa Yang Penyembahan Doa Penyembahan Seperti Dulu Yang Kita Dijek Yang Bisa Kita Lakukan Sebetulnya Lebih Intim Lagi Kalau Kita Di Rumah Di Kamar Sendir Di Saat Kita Sudah Lama Nih Nggak Kayak Gitu Ada Perasaan Upwards Ada Perasaan Mas Sibuk Kayaknya Tuhan Juga Sibuk Kali Ngurusin Dunia Ini Padahal Tuhan Nungguin Kamu Tiap Hari Padahal Tuhan Ngemau Ngasih Sukacita Dan Juga Damai Sejahtera Bukan Pas Christmas Doang Tapi Dia Mau Ngasih Christmas Buat Kita Setiap Hari Ini Juga Cici Pikirin Beberapa Kali Pasti Namanya Manusia Pasti Cici Juga Gitu Lama Banget Nggak Berdoa Secara Dua Aram Lama Banget Nggak Baca Firman Istilahnya Nggak Baca Firman Baca Alkitab Di sini Di handphone Devotion Namanya Kalo kalian Nginstal Devotion Jadi Kayak Satu Di dalam Jadi kita Dikasih Setiap hari Dikasih ayat Sama Dikasih Renungan Sedikit Renungan Dan ayat Harusnya baca Daily Devotion Renungan Tiap hari Bukan Tiap minggu Ya kan Namanya Renungan Pernah Nggak Kalian Renungan Buku Renungan Zaman dulu Yang satu Buku Sekarang Ada di Handphone Ada di Aplikasi Namanya Daily Depotion Daily Itu berarti Sehari-hari Jadi hari Senen Selasara Bukam Itu ada Renungan Kenapa Dibikin Daily Depotion Karena orang-orang Tahu Tiap hari Butuh Tuntunan Tiap hari Butuh Buku Petunjuk Tiap hari Butuh Tuhan Tuhan Nggak Repot Kitanya Kadang-kadang Yang Repot Tunggu Lagi Repot Nih Nanti dulu Tuhan 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 Nanti Minggu depan Ketung 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 Nanti Pasti Mereka Kasih Sharing Buku Tuhan Pengen Ketemu Kamu Tiap hari Kamu Lagi Deket Tangan Orang Misalnya Cici Bukaan Udah Pakan Kalian Udah Umurnya Juga Kalian Lagi Deket Malah Jenis Belum Jadi Pacar Tapi Deket Hal Kasih Pengen DM Dia Tiap Hari Gak Sini Cuman Sekedar Ngomong Eh Lagi Apa Kalau enggak, eh kamu suka lagu ini enggak? Aku lagi suka lagu ini loh. Kayak tiap menit gue pengen DM sih. Kalau bisa telepon malah. FaceTime. Video apa kalau bisa? Kalau bisa malah setiap pelajaran di sekolah, Zoom di sekolah, kalau bisa muka dia aja yang gue pin. Gue spotlight. Gue latihan muka dia aja. Gak usah latihan muka gurunya. Gurunya dengerin aja dah. Dia kan kalas-kalas. Kalau bisa. Apa yang kamu rasain itu? Terus juga telah rasain. Dia sayang banget sama kita teman-teman. Dia pengen FaceTime sama kita tiap hari. Dia pengen video call sama kita tiap hari. Bukan cuma DM yang, eh gue pergi dulu ya. Eh gue makan ini. Eh gue sekarang tidur ya. Bukan chatnya yang kayak gitu doang. Tapi dia pengen ditanya. Cepat beralih lagi deh. Berpindah lagi. Kamu lagi deket sama orang gitu ya. Terus kamu cuma laporan isinya. Setiap DM misalnya. Gue pergi. Gue udah nyampe. Gue udah makan. Tadi makan ini. Tapi lu kagak ditanya. Sok. Enak gak? Tiap hari ini ya. Lu isinya cuma laporan doang. Setiap WhatsApp sama orang ini. Ini orang yang lu WhatsApp. Lu pikirnya seneng apa? Diterima laporan lu. Kagak ditanya. Kagak. Lu sebenarnya perhatian sama gue. Kagak sih? Belum gak? Cuma ngomong gitu dong. Gue tidur ya. Enggak ditanya. Lu udah ngantuk. Mau. Mau video call gak? Lu bisa tidur gak? Enggak. Enggak ditanya. Cuma ngomong. Udah ya gue tidur. Cuma kalau kalian WhatsApp-an tiap hari sama orang yang begini. Bakal diterusin gak tuh? WhatsApp sama orang begini. Atau lu ganti sama orang lain aja. Ah gue cerita sama sini aja deh. Gue kalau cerita sama yang si ini. Gue ditanya. Tapi kalau sama ini. Kagak ditanya. Gue laporan dong isinya. Kalau misalnya teman-teman ya. Berpikir gitu. Oh. Kayaknya. Aku ngerti ini sih sekarang. Apa yang Tuhan rasain. Bagus. Mungkin itu yang Tuhan rasain sama kita. Di saat kesibukan kita sehari-hari. Mungkin itu yang Tuhan rasain. Oh. Gini tuh rasainnya. Berarti Tuhan tuh setiap hari cuma terima. Wah. WhatsApp-an. Laporan dari gue doang sih. Tuhan mau tidur ya. Tuhan makan nih. Tolong berkatin. Gak cuma laporan lagi. Minta berkat lagi. Lo cuma laporan. Minta berkat. Lo jagain gue dong. Gue disuruh jadi sapa lagi. Enggak sih. Cici juga nih. Ikut tetamuk Cici. Udah disuruh berkatin. Disuruh jadi satpam. Isi cuma laporan doang. Gak ngajak ngobrol. Kalian aja gemes gitu kan. Gedek gitu. WhatsApp-an sama orang kayak gini. Gimana Tuhan? Gimana kalau Tuhan gedek sama kita. Untung dia kagak gedek sama kita kan. Kagak bosan gitu. Jadi hari ini. Di tahun yang baru ini. Di minggu pertama di tahun yang baru ini. Yuk kita perbaiki teman-teman. Bareng-bareng Cici juga. Kita bareng-bareng perbaiki. Kita bareng-bareng usaha. Bareng-bareng berlari bersama. Kita Cici senang kalau kalian ikutan lari bareng sama Cici. Lari kemana Cici? Menuju kebenaran dong. Yuk mulai WhatsApp-an lagi sama Tuhan. Yuk mulai video call-an lagi sama Tuhan. Yuk mulai cari kebenaran firman Tuhan setiap hari. Gak usah buka alkitab setiap hari teman-teman. Download aja aplikasinya banyak kok. Renungan harian. Cuma itu. Baca. Gak sampai 5 menit. Bacanya aja paling cuma 1 menit. Kurang malah cuma 30 detik. Malah selebihnya. 4 menit 30 detik selebihnya. Coba ini. Ujian penyebahan bareng sama Tuhan. Sendiri aja. Cici aku gak punya gitar. Gak usah paham gitar. Cici aku gak bisa nyanyi. Udah. Tutup pintu kamarnya. Gak akan ada yang denger. Nyanyi dah sepuas-puas lu. Cici juga gitu. Kok Cici gak bisa nyanyi? Yaudah. Biarin aja. Cici tapi kan belum ke gereja. Gak bisa denger yang pegah gitu musiknya. Pasang lah Youtube. Kalau misalnya kamu perlu bantuan musik. Pasang Youtube. Lagu apa aja yang kamu suka. Belajar berdoa. Gak usah ngomong. Diam aja. Sambil puji. Menyembah Tuhan. Belajar menyembah Tuhan. Gak usah ngomongin Tuhan. Saya pengen ini. Saya pengen ini. Gak usah. Belajar menyembah aja. Terima kasih Tuhan. Ucapin syukur kamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji namamu. Di saat itu kamu meminta Tuhan buat ngobrol sama kamu. Di saat kamu menyembah Tuhan. Tuhan tahu waktunya. Oh. Dia butuh aku. Oh. Dia lagi ngajak aku ngobrol. Oh. Dia gak cuma laporanmu. Itu yang bakal bikin kamu penuh sukacita. Penuh damai sejahtera. Dan kebenaran oleh kau kudus. Setiap hari. Seturut dengan. Roma 14 atau 17. Kita tidak minum dan juga makan saja dari sesuatu yang bisa kita pegang. Tapi kita juga makan dari firman Tuhan. Kita gak cuma makan roti saja. Anusia tidak hidup dari roti saja. Ada kan ya. Katulis. Tapi kita juga harus hidup dari firman. Malekat di belakang kita ini harus dikasih makan. Supaya dia gak toddler terus. Supaya dia gak baby terus. Supaya dia gak bayi doang. Tapi toddler. Tapi malekat di dalam diri kita ini harus dikasih makan. Supaya dia jadi teenagers. Jadi adults. Supaya tambah besar. Maksudnya udah gede gini. Malekat di rumah segede gini. Terus kalau ada yang jahat. Gimana dia mau lawan. Lalu masih kecil gini. Ya kan. Ruh kudus dalam diri kita harus dikasih makan nih. Supaya dia bisa melindungi kita. Supaya dia lebih besar daripada kita. Gimana cara kita kasih makannya. Firman Tuhan. Gimana cara kita. In touch. Stay in touch. Sama Tuhan. Firman Tuhan. Gimana caranya Ruh kudus tetap bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Firman Tuhan. Gimana caranya kita mendapatkan damai sejahtera dan juga sutak-cita dari Tuhan. Dalam Ruh kudus. Dan penuh dengan kebenaran. Dan kita nyatakan dalam hidup kita. Firman Tuhan. Jadi tidak ada cara yang lain. Selain buka firman setiap hari. Dan stay in touch. Sama Tuhan. Kita. Kan cuma mau buka renungan. Udah sih. Udah mau buka renungan tiap hari. Tapi setelah itu aku langsung go. Kalau gitu sama aja ngelaporan Whatsapp dong. Kasih waktu lima menit aja. Dalam hidup kamu setiap hari. Entah mau sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Terserah. Lima menit aja. Bukan renungan. Satu ayat. Cici gak minta hitupar hitup. Satu ayat doang. Satu doang. Terus kamu kasih jeda empat menit. Buat kamu. Intah sama Tuhan. Yakin Cici. Damai suka cipta. Sejahtera dari surga. Oleh Ruh Kudus. Melingkupi kamu setiap hari. Di hari itu. Oke. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak sudah mengumumkan kami semua di sini. Tuhan. Kirainya Kau yang tolong campur tangan untuk anak-anakmu yang hadir di hari ini. Tuhan Yesus. Tolong campur tangan Bapak. Kirainya Tuhan yang tolong berkati mereka. Berkati keluarga mereka. Bapak. Ajar kami untuk lebih lagi 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 bisa in touch sama Engkau. Bisa selalu berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi lagi di dalam Engkau. Kami sadar bahwa Engkau sangat menyayangi kami Tuhan. Kami juga sangat menyayangi Tuhan. Kirainya Tuhan Yesus yang tolong campur tangan dalam pertumbuhan anak-anakmu ini dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdua berdua syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya. Ada Omil sama Alin nih. Yang sudah hadir. Nanti yang lain menyesel ya. Boleh lihat dari rekamannya aja. Jadi recordingnya stop dulu ya. Terima kasih. God bless ya. Happy New Year semua.